Intro Baik, puji Tuhan Sudara diberkati Tuhan Ya, di tengah-tengah situasi seperti begini Kita selalu harus menyadari bahwa Karena Tuhan saja yang memampukan kita hari ini Sudara, saya masih berbicara tentang Transformation Series Atau seri transformasi Saya masih berbicara tentang seri transformasi Karena saya merasa bahwa ini penting sekali Yang banyak anak Tuhan tidak menyadari Bahwa kehidupan kita Bukan cuma percaya, tapi hidup kami Kita mengalami transformasi Anda masih ingat tentunya, berulang-ulang disampaikan Ketika kita percaya, kita menerima Kehidupan dari Tuhan, the joy dari Tuhan Tapi ketika kita mengalami transformasi Maka kita mengalami pola hidup Yang dari Tuhan, kodrat ilahiyah Ada pada kita, penting sekali Lebih daripada hanya sekedar percaya Tetapi mengalami yang namanya Mengalami transformasi dalam hidup kita Menjadi manusia baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Ada karena, amin? Oke, hari ini saya akan bicara dengan satu tema Like and hate Suka dan benci Saudara yang dikasihi, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda Ketika Anda mendapat tema seperti ini Tetapi saudara, saya mau sampaikan sama saudara Ini penting, karena dua istilah ini menjadi sebuah istilah Dua istilah yang sangat populer di masa-masa media sosial Seperti sekarang Saudara yang dikasihi, berapa banyak orang senang Tentu Anda yang cukup aktif di sosial media Saya tidak bilang Anda eksis banget Ataupun yang eksis lah Anda yang tahu di media sosial Saya percaya Anda senang Kalau Anda punya postingan dikasih begini Ya nggak? Setuju nggak? Like Tapi Anda kecewa kalau begini Thumb up, Anda suka Thumb down, begini Anda nggak suka Saudara, like and hate Menjadi sebuah kata atau dua kata yang sangat populer hari-hari ini Komen-komen buruk, saudara Komen-komen buruk Perhatikan, komen buruk seseorang di media sosial Masuk dalam kategori haters Ya Komen-komen buruk terhadap seseorang Kalau Anda melihat di dalam capres Pilpres atau pilkada Itu haters banyak Jadi haters adalah komen-komen buruk Yang selalu ngomongnya buruk Tentang seseorang, tentang sesuatu Dan ini biasanya haters di dalam kategorinya Tetapi kalau mereka sebaliknya Yang selalu mensupport namanya likers Iya kan? Nah bahkan sekarang ini dikenal dengan istilah buzzers Kalau kita membuat sesuatu di dalam postingan Tiba-tiba bisa diserang sama orang Sehingga disebutnya buzzers Dan buzzers ini siapa saja bisa masuk, saudara Di dunia sosial media Saudara Saya cuma mau bahwa saudara Bukan soal like dan dislike di dalam media sosialnya Semata-mata Tapi Anda mesti mengerti bahwa dua kata ini Like and hate Suka dan benci Itu sangat berpengaruh pada saudara dan saya Sangat berpengaruh kepada saudara dan saya Khususnya dalam konteks transformasi Anda bisa dipengaruhi oleh like dan hate ini Di dalam konteks transformasi Bagaimana Anda bisa mengalami transformasi Dua kata ini mempengaruhi saudara Sangat mempengaruhi saudara Nanti mungkin ada berkata, oh ya apa ya, yes Kita akan belajar ini Supaya saudara tahu bahwa Ternyata Tuhan mau saudara mengerti ini Dua hal ini Saudara ketika saya renungkan ini Saya siapkan kotba ini Saudara Saya mendapatkan sesuatu yang menarik Di dalam pelajaran ini Oke, saudara kita akan melihat slide berikut ini Quotation, kutipan yang saya buat ini Apa yang Anda suka Atau apa yang Anda benci Bisa, bisa Menjadi motivasi dan dorongan semangat Untuk mendukung Anda Dalam proses transformasi Saya ulangi Mungkin Anda bilang Salah ketik kali pastor Enggak, saya gak salah ketik Saya ulangi sekali lagi Apa yang Anda suka Ataupun yang Anda benci Bisa menjadi motivasi Dan dorongan semangat Yang mendukung proses transformasi Saudara Barangkali Anda bilang Salah kali pastor Kata-katanya salah Jangan kemana-mana Bagi Anda yang nonton online So Don't go away Jangan kemana-mana Ikutin terus Tetapi saudara Yang berikutnya kutipan saya adalah Sebaliknya Apa yang Anda suka Atau benci Bisa menjadi penghambat Dalam proses transformasi Saya ulangi Whatever you like And whatever you hate Bisa menjadi dorongan semangat Motivasi Anda Untuk mengalami Proses transformasi But at the same time Sebaliknya Itu pun like and hate Bisa mengganggu Dan menghambat Proses transformasi Anda Halo Anda mulai bisa melihat ini Saudara Ya barangkali Anda masih Menebak-enebak Gak apa-apa Paling tidak Anda ikutin terus Don't go away Ikutin terus Tidak semua yang Anda suka Itu baik Anda setuju gak Saya ulangi Tidak semua yang Anda suka Itu baik Tapi juga Saya mau katakan Tidak semua yang Anda benci Itu buruk Tidak semua yang Anda suka Itu baik Dan tidak semua yang Anda benci Itu buruk Nangkep? Paham saudara? Oke Saya harus perlukan pelahan Supaya saudara nangkep benar Karena jangan main-main Like and hate Itu bisa mempengaruhi Anda punya proses transformasi Apa yang Anda suka Bisa bertambah baik Oh iya Bisa Pasti itu Apa yang Anda suka bisa bertambah baik? Yes Contoh Nolong orang Berbuat baik Suka berbuat baik Suka nolong orang Suka memberi tumpangan Itu akan berdampak baik Itu akan berdampak baik Buat saudara Betul? Merenungkan firman Tuhan Suka merenungkan firman Tuhan Itu berdampak baik Buat saudara Suka menabur Suka memberkati Itu berdampak baik Buat saudara Sampai disini ngerti? Ya Anda suka mengerjakan sesuatu Tanpa mengeluh Tanpa komplain Apapun yang dikerjakan Anda setia mengerjakan Anda suka mengerjakan Apa saja Di dalam pekerjaan Tuhan Sepanjang itu untuk Tuhan Anda suka Anda menyukainya You like it Itu baik buat saudara Tapi apa yang Anda suka Bisa berdampak buruk Buat saudara Apa yang Anda suka Bisa berdampak buruk Buat saudara Anda suka makan Makanan tertentu Dari waktu ke waktu Minum minuman tertentu Itu bisa merusak Kesehatan saudara Betul atau tidak? You never know Istri saya bisa kena gula Hanya karena Dia kepengen minum Vitamin C Tiap hari dianjurkan Minumin C Waktu itu lagi hamil Anak yang ketiga Josie Dia minum Dia minum Terjadilah gula Juice Padahal itu dari buah Yang namanya Jeruk asli Peres Karena gula Saudara Whatever you eat Whatever you drink Itu yang Anda suka Doesn't mean it is good for you Yang suka begadang Begadang Jangan Begadang Saudara yang dikasih Orang yang suka begadang It's not good Karena itu akan Membuat Anda punya Metabolisme Jadi bolak balik Saudara Ya harusnya istirahat Kerja Saudara Taukah Saudara Anda yang suka Terlambat Hobinya terlambat Saudara Saudara ngerti Terlambat Meeting terlambat Ke gereja terlambat Apa aja Terlambat terus It becomes habit Dan itu menjadi Sebuah kebiasaan Terlambat Dan that is not good For you Apa yang Anda suka Suka gossip Suka jelekin orang Walaupun kata-kata Di depannya Kelihatan rohani Saya ngomong Ini sih gak ada Maksud apa-apa Begitu Selalu ada Bahasa begitu Di depan Saya sih gak ada Maksud apa-apa Saya untuk kebaikan Saya ngomong Padahal You are Doing something wrong Saudara orang Yang suka Keras kepala Kalau dikasih tahu Do you think it is good No Itu berdampak buruk Buat saudara Orang yang sukanya Nyombongin diri Arogan Itu tidak baik Buat dia Orang yang suka Membantah Kerjanya selalu Debat Apa aja Di debat Apa aja Di debat Do you think it is good No It is good Jangan sudah bilang Ini baik Belum tentu Itu baik Apa yang Anda suka lagi Anda suka membanding-bandingkan Si A dengan B Gereja ini dengan gereja ini Pendeta ini dengan pendeta ini Ini dengan ini You banding-bandingkan It is not good Anda suka seperti itu Berdampak buruk Buat saudara Amin Anda suka dengan judi Anda suka dengan selingkuh Saudara Anda suka dengan pornografi Itu tidak akan baik Buat saudara Jadi Apa yang Anda suka Bisa baik Bisa buruk Setuju sampai disini Saudara nangkep sampai disini You get the point Oke Apa yang Anda benci Memang bisa berdampak buruk Buruk buat saudara Pasti Yang benci bisa berdampak buruk Anda benci sama orang tua Ada orang yang benci sama orang tua Makanya dari kemarin Sampai tadi pagi Saya mendapatkan saudara Informasi tentang seorang ayah Dengan anak berantem Saudara ribut Kejadian di Surabaya Kejadian di Surabaya Saya gak usah sebut Karena ini di Pokoknya kotanya aja Ribut ayah dengan anak Saudara Sampai tembak-tembakan Oh luar biasa Kejar-kejaran Haleluya Saudara yang saudara Benci sama orang tua Benci sama pemimpin Ada Saudara itu pasti berdampak buruk Dengan hati saudara Kondisi hatimu jadi rusak Hancur Benci sama pendeta Benci sama kebenaran Yang seutuhnya Ketika kotbah Benar-benar apa yang ada Disampaikan Dia gak suka Saudara Benci dengan nasihat Benci dengan teguran Ada orang yang gitu Berdampak buruk Sehingga kita menjadi orang Yang susah untuk ditegur Susah untuk tidak sehati Kita lagi bicara Soal transformasi Sampai disini Anda ngerti Coba yang ngerti Lampaikan tangan Jadi saudara Gak selalu yang Yang Anda suka itu baik Bisa buruk Gak semua yang Anda benci pun Selalu buruk Nah sekarang saya akan masuk Apakah ada benci Yang bisa baik buat saudara That's the question Apakah ada yang benci Yang Anda benci Bisa baik buat saudara Ada Apa yang Anda benci Bisa jadi baik buat saudara Anda benci dengan kehidupan malam Oh saudara Kalau Anda masih suka Dengan kehidupan malam That is very very dangerous for you Anda benci Dengan kehidupan malam Sepanjang Anda gak benci Dengan kehidupan malam Anda akan hidup Dengan kehidupan malam Yang saya maksud kehidupan malam Adalah clubbing Dengan ramai Seperti begitu Yang pada akhirnya Buntutnya kita tahu Apa yang terjadi Kalau Anda benci dengan kepahitan Anda benci dengan kekecewaan Yang selama ini Menghantui dan mengganduli Hidupmu Sehingga Anda penuh dengan kekecewaan Anda penuh dengan kepahitan Selama Anda suka dengan Kekecewaan Anda suka dengan kepahitanmu Anda gak akan pernah bisa Saya mengalami transformasi Tapi kalau Anda benci benar Kenapa saya jadi orang yang Gampang kecewa Kenapa Anda sampai begini Saya gak mau seperti ini Until you feel that I hate this Aku gak suka dengan ini Anda gak akan merdeka Halo Masih ada orang yang suka dengan kekecewaan Suka ngomongin kekecewaannya Ceritain kekecewaannya Ceritain kepadanya Dia suka dengan itu Karena dia belum benci dengan itu Anda harus punya kebencian untuk itu Halo Ada amen Sudah ngerti Ada lagi sudah saya menarik Karena saya sudah lewatin Saya ngomong Selama Anda belum benci dengan Berat badanmu yang overweight You will add it up Higher and higher Until you don't like it When you like it Okay go ahead Ketika Anda masih suka Anda akan terus tambah Sampai Anda gak suka Cari baju susah Duduk susah Jongkok susah Serius Anda bilang saya masih bisa kuat Oh silahkan So if you think it is You still like it You go ahead Until you hate it Cari baju susah Cari ini susah Semua susah Gak dapet Dan apa yang terjadi Kalau udah andul seperti ini Baru Anda tahu This is not good Selama Anda Anda benci dengan kebebalan kita Benci dengan kebodohan Kenapa? Kenapa gue goblok banget Bebal bener Gak denger firman Gak mau tahu Nah selama Anda gak merasakan Itu sesuatu yang Anda gak suka Dan Anda masih sukai itu Anda gak akan pernah bisa Melalui transformasi Dan ini yang saya sebut Benci yang berdampak Baik buat saudara Kalau Anda masih suka Dengan kemunafikan Sebelum Anda benci Dengan kemunafikan Benci dengan kevasikan Anda gak akan pernah Bisa melihat hidupmu Mengalami transformasi Anda selama belum benci Dengan sikap arogan kita Anda belum benci Dengan manipulasi Anda belum benci Dengan intimidasi Saya benci banget Dengan intimidasi Saya benci banget Dengan manipulasi Sebelum Anda merasakan Kebencian terhadap itu Anda gak akan pernah Melalui transformasi Halo Coba lambaikan tangan Yang ngerti Saya mau ajak saudara Benci yang baik Anda harus suka Dengan yang baik Ya setuju Katakan amin Dua orang doang Anda setuju Ya setuju Katakan amin Saya akan tunjukkan Satu ayat yang menarik Buat saudara Untuk Anda perhatikan Baik-baik Saya akan Lebih banyak mood Kepada saudara Untuk mengajar saudara Hari ini Supaya saudara Tahu Which one you like That you have That hate Yang Anda harus miliki Ibrani 1 ayat 9 Berkata begini Ini bicara tentang Yesus saudara Ibrani 1 ayat 9 Disana dikatakan begini Engkau Yesus Mencintai You like You love Keadilan Tuhan 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 dan Allah Tapi Allah Kristus Yesus Lebih Asyat Why? Karena dia mencintai Keadilan At the same time Waktu yang sama Dia membenci Kefasikan Berapa banyak Orang Kristen Yang merasa dirinya Kristen Katakan amen dong Oke Berapa banyak orang Kristen Menyukai firman Tuhan Dengerin kotbah Seneng Mencintai Kebenaran Firman Tuhan Tapi pada waktu yang bersama Menyukai dosa Pada waktu yang bersama Saudara Menyukai yang namanya Duduk diantara pencemoh Anda suka firman Tapi Anda juga suka duduk Diantara pencemoh Anda juga suka berdiri Di jalan orang berdosa Dan Anda juga suka Mengikuti nasehat orang fasik Sementara Anda suka kebenaran Nah yang begini Enggak bakal ada transformasi Yes or no? Berapa banyak saudara Kita sebagai orang Kristen Bilang Iya ke gereja sih ke gereja Tapi jangan soal suci lah Pernah denger Ada orang omong begitu? Iya ke gereja sih ke gereja lah Jangan naif Dalam menjalani hidup ini Eh ke gereja sih ke gereja lah Tapi kan hukumnya Tuhan Sama hukumnya dalam kehidupan sehari-hari Dalam bisnis beda Selama Anda mencintai kebenaran Tapi juga mencintai ke fasik Forget about transformation Anda gak akan melihat yang namanya Terjadi kodrat ilahi dalam hidupmu Gak akan terjadi pola Tuhan dalam hidupmu Ya atau tidak? Saudara ngerti? Selama kita sama dengan dunia ini Berarti kan baik-baik kata-kata saya Gak saya buat di slide Selama kita, saya dan saudara Sama dengan dunia ini Maka kita sama gelapnya dengan mereka Dan ketika kita sama gelapnya dengan mereka Maka terang Tuhan yang ada dalam hidup saudara Tidak akan pernah bersinar Why? Because you still like What they like Haleluya Ada amin Asik juga denger kotba begini di Imlek Jangan heran Jangan heran saudara Sekali lagi jangan heran Orang Kristen sulit menerima Orang Kristen yang sulit Menerima kebenaran yang seutuhnya Saya ulangi Orang Kristen yang sulit Menerima kebenaran yang seutuhnya Adalah orang yang sulit Untuk bisa menerima pola Tuhan Dan kodrat ilahi Apalagi kalau dia tahu Ini adalah sebuah kebenaran Yang bisa memerdekakan dia Seutuhnya Gak bisa terima Selama itu saudara Dan dia bilang Ah terlalu lah Gak begitu Maka saya percaya saudara Gak akan ada pola dalam hidupmu Maka saya percaya Gak akan ada kodrat ilahi dalam hidupmu Bisa ngerti Bisa ngerti Saya cerita dulu saudara Sebuah cerita kisah Waktu suatu ketika saudara Paulus dibawa ke sebuah wali negeri Wali negeri itu bernama Felix Semua tuduhan kepada Paulus diberikan Tapi Felix ternyata Ngerti sedikit-sedikit Mengenai jalan Tuhan Maka dia sedikit baik Sama Paulus Maka dia dimasukkan tahanan Tetapi tahanannya gak terlalu berat Sehingga saudara-saudara yang lain Boleh datang kunjungin dia Itu Felix Nah suatu hari saudara Felix Sangat tertarik dengan Paulus Dan mengundang Paulus Untuk mendengarkan khotbahnya Paulus Mari kita lihat Kisah Rasul 24 Ayat 24 dan 25 Kisah Rasul 24 Ayat 24 sampai 25 Saya bacakan buat saudara Dan setelah beberapa hari Datanglah Felix Bersama-sama dengan istrinya Drusilla Bacaannya mesti benar Drusilla Bukan Dursilla Lalu Dursilla lain lagi Felix bersama dengan istrinya Drusilla Seorang Yahudi Istrinya ini Ia menyuruh memanggil Paulus Lalu ngapain? Mendengar Daripadanya Tentang kepercayaan Tentang apa? Yesus Kristus Jadi dia kepengen dengar Apa yang Paulus bawa Tentang jalan Tuhan Keselamatan Di dalam Kristus Yesus Dia dengerin Dia sedang Dia dengerin itu Suka dengan itu Like that But Tetapi Ketika Paulus berbicara Tentang apa? Kebenaran yang seutuhnya Dengar baik-baik Ketika Paulus menyatakan Kebenaran Penguasaan diri Penghakiman yang akan datang Felix jadi takut Saudara Dan berkata Udah cukup dahulu Dan pergi sekarang Apabila ada kesempatan baik Aku akan nyuruh memanggil engkau lagi Udah Jangan ngomong terlalu keras Paulus Kalau soal keselamatan Oke lah Gue bisa terima Tapi begitu soal kebenaran Soal penguasaan diri Soal penghakiman Oh 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 Cukup 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 Berapa banyak orang Kristen Yang kayak begitu? Disini gak ada Saudara Ketika kita mendengar Sebuah khotbah Yang menyenangkan kita Yang kita suka Kita bilang Oke I like this message Kotbahnya bagus Tapi begitu sesuatu Yang menemplak Yang menohok Dia bilang Itulah Felix Waktu dia mau mendengar Dia hanya mau mendengar Apa yang dia suka Tetapi ketika ada kebenaran Seutuhnya He hated Makanya apa yang anda suka Apa yang anda benci Anda mesti tahu Manakah yang benci Manakah yang baik Yang menuntun saudara Kepada transformasi Katakan amin Apakah masih ada Sesuatu yang anda sukai Yang anda gak tahu Yang justru menghambat saudara Ataukah ada sesuatu yang anda benci Yang anda simpan Sampai hari ini Justru menghambat saudara Dalam proses transformasi Paham ya Sampai sini oke ya Nangkep gak Jelas ya Clear Oke Kita lihat saudara Slide berikut ini Saya katakan satu Kata-kata begini Selama saudara dan saya Kita tidak membenci Apa yang dibenci Tuhan Kita tidak bisa memiliki Pola dan kodrati lagi Selama kita menyukai Apa yang dibenci Tuhan Nah sulit saudara Kita harus belajar Bisa membenci Apa yang dibenci oleh Tuhan You need to hate that Apa yang dibenci Tuhan Anda harus ikut benci Dia benci kefasikan Anda harus ikut benci Jangan netral dengan kefasikan Kenapa saudara disebut Berdiri di jalan orang berdosa Di dalam masmur pasal 1 Berdiri di jalan orang berdosa Orang berdosa lalu lalang Dia netral Bukannya nyingkir Dia diem disitu Itu yang membuat dia Akan berjalan Di dalam jalan orang berdosa Ikut-ikutan Anda harus belajar Saudara Untuk bisa membenci Apa yang dibenci oleh Tuhan Halo Amen Masmur 26 Ayat 4 dan 5 Firman Tuhan bilang begini Aku tidak duduk Dengan penipu No I don't sit with them Aku tidak duduk dengan penipu Dia tidak mau Di tengah penipu netral No Dia menyingkir dari situ Tidak mau duduk Di antara penipu Dengan penipu Dan dengan orang munafik Aku tidak bergaul Weh Lalu dikatakan Di dalam ayat yang kelima Aku benci Aku apa? Aku gak denger Aku apa? Aku benci Kepada perkumpulan orang Yang berbuat jahat Dan dengan orang fasik Aku tidak duduk Wow Bapak, Ibu, Saudara Ini yang perlu Anda ketahui Siapa yang percaya Revival is coming Soalnya percaya Kebangunan rohani terjadi Transformasi akan terjadi Selama kita masih duduk Di antara mereka Sama-sama Dan kita menyukai We enjoy that With their presence Suka dengan Kehadiran mereka I believe Oh lah itu Tidak akan pernah terbang Saudara tahu gak Ada kebangkitan Di Yeheskil 37 Tulang-tulang Ini bukan tulang Sumatera Utara ya Tulang beneran Tulang kering Saudara kalau Anda baca Yeheskil 37 Sebentar saya akan masuk nanti Saudara di dalam Yeheskil 37 Ini bicara soal tulang-tulang Yang merupakan tentara Besar ternyata Ini adalah bicara soal transformasi Dari yang tulang sudah kering Udah gak ada apa-apa Tapi Tuhan bisa bangkitkan Hidupkan menjadi tentara yang besar Dan siap bertempur Yang tadinya Tinggal mati aja Udah diinjek-injek Tetapi dia bisa bangkit Menjadi sesuatu yang dasyat Tetapi saudara Menjelang di pasal 37 Sebelum pasal 37 Anda harus baca pasal-pasal sebelumnya Nah kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya Anda bisa melihat Apa yang terjadi Sebelum pasal 37 datang Apa yang perlu dipersiapkan Sebelum pasal 37 datang Ada banyak Saya gak akan membahas yang lain-lain Dari pasal 33 sebelumnya Tapi saya akan mulai dari 36 Dalam konteks yang saya mau bahas hari ini Are you ready? Are you ready? Untuk mau melihat Terjadinya kebangkitan Mau terjadinya revival Mau terjadinya transformasi Anda siap? Kita lihat Yeheskil 36 Ayat 26 Ayat 26 sampai 31 Tapi saya balik bacanya Ayat 31 dulu 26 sampai 31 Tapi saya balik bacanya 31 dulu Baru Anda tahu Kemana saya mau bawa Anda Are you ready? Ayat 31 Yeheskil 36 Ayat yang ke 31 Dan kamu Akan teringat-ingat Kepada kelakuanmu yang jahat Dan perbuatanmu yang tidak baik Anda akan ingat Kata Tuhan Dan ini kejadiannya Nanti ada disebabkan Karena ayat 26 Dan kamu akan merasa Mual Coba bilang mual Gak denger saya Mual Bahasa Jakarta Nek Coba bilang Nek Bahasa kitab Loath Atau di dalam terjemahan Inggris Standard version Kalau gak salah Atau contemporary Disebutnya Hate Sampai Anda bisa menyadari Perbuatanmu yang salah Yang jahat Yang goblok Yang bebal Yang keras kepala You hate it Baru akan terjadi revival Selama you enjoy Selama Anda suka Anda akan pernah melihat Pasal 37 akan terjadi Coba bilang Mual Kalau mual Bahasa Indonesia Bisa ngertinya Nek ya Masuk angin ya Tapi ini dalam Bahasa Inggris Loath Atau hate Antinya benci banget Dengan keadaanmu Yang dulu Anda pernah lakukan What stupid How stupid am I Betapa gobloknya gue Betapa begonya gue Betapa Aduh Salah banget Anda kalau sudah Sampai tahap itu Di hatimu Ready for revival Anggep gak Melihat dirimu Dan kamu akan Dan kamu akan Mual melihat dirimu sendiri Selama Anda belum Mual dengan dirimu Dan kejahatan Maksudnya dirimu sendiri Yang berbuat jahat Karena kesalahanmu Dan perbuatanmu Yang keci Jadi Tuhan bilang Tuhan akan balik Sampai engkau benci Dengan perbuatanmu Yang jahat You don't like that Haleluya Nah ayat 31 Terjadi karena ada ayat sebelumnya Tentunya Nah mari kita melihat Ayat 26 Sampai dengan ayat 30 Dan kuncinya tadi Di ayat 31 Nah ini terjadinya Karena apa Tuhan bilang begini Kamu akan kuberikan hati yang baru Akan ada roh yang baru Di dalam batinmu Aku akan menjauhkan Dari tubuhmu hati yang keras Kuberikan kepadamu hati yang taat There is a transform heart Akan ada terjadi Transformasi hati Sampai anda bisa menyadari Aha Yang begini aku benci Bahwa ibu saudara yang dikasih Tuhan Roku akan kuberikan diam Di dalam batinmu Aku akan membuat kamu hidup Menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang Pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Dan kamu akan diam Di dalam negeri yang telah kuberikan Kepada nenek moyangmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Aku akan melepaskan kamu Dari segala dosa Kenajisanmu Dan aku akan menumbuhkan gandum Dan memperbanyaknya Bapak ibu anda perhatikan baik-baik Anda dilepaskan dari kejahatan Dilepaskan dari dosa Hidup baru Dan bahkan Tuhan akan menumbuhkan gandum Anda akan melihat Hasil-hasil Secara natural Yang anda kerjakan Akan ada multiplikasi Ada kaitannya dengan kondisi hatimu Saya ulang ya Aku akan melepaskan kamu Dari segala dosa Kenajisanmu Aku akan menumbuhkan gandum Gandum akan tumbuh Yang selama ini kau tanam Tidak tumbuh Aku akan bikin itu tumbuh Dan aku akan memultiply Memperbanyaknya Dan lagi Dan tidak lagi Mendatangkan kelaparan atasmu Tidak lagi akan kesusahan Tidak lagi akan ada keseretan Aku juga memperbanyak buah Dari pohon-pohonmu Hasil ladangmu Supaya kamu jangan lagi Menanggung noda kelaparan Di tengah bangsa-bangsa Dan ayat 31 dikatakan Kamu akan teringat-ingat Pada waktu itu Tentang kejahatanmu yang dulu Dan anda akan Wow You hate it Haleluya Siapa yang ngerti Mau revival Pasal 37 Diawali Terakhir ini Pasal 36 Kalau anda melihat Pasal-pasal sebelumnya Anda tahu Ada pergantian-pergantian Pemimpin Akan terjadi Pergantian Terjadi Sudara Sesuatu Transform Biarlah hati Sudara Dan hati Saya punya hati yang baru Satu orang doang Biarlah hati Sudara Dan hati Sudara Saya ada hati yang baru Roi yang baru Hati yang taat Ada amin Haleluya So far so good Sejauh ini oke Kita lihat berikutnya Saya perlu sampaikan ini Rasa benci Terhadap reaksi Sikap Pikiran Perkataan Dan perbuatan Saya ulangi Fungsi bacanya pelan-pelan ini Sampai saudara ngerti Rasa benci Terhadap reaksi Sikap Pikiran Perkataan Perbuatan Yang menahan kemajuanmu Dan menghambat transformasimu Harus cukup kuat Untuk melakukan transformasi Ngerti kira-kira kalimat itu Anda harus punya Rasa benci Yang cukup kuat Terhadap Sikapmu yang salah Perbuatanmu yang salah Tindakanmu yang salah Yang menahan Terjadinya proses Kenapa saya gak ngalamin transformasi Anda harus punya Rasa benci Yang cukup kuat Untuk mendorong ini Mungkin kalau boleh dipakai istilah This is a holy hate Rasa benci Yang kudus Makanya Paulus berkata Apa yang dulu aku anggap keuntungan Sekarang aku anggap apa Haleluya Segala sesuatu Aku anggap rugi Karena apa Karena Kristus Apa yang dulu aku anggap mulia Sekarang aku anggap apa Sampai Saudara dia punya Rasa benci Yang cukup kuat Untuk melakukan Sebuah sesuatu Yang namanya Transformasi terjadi Dalam hidup Dan itu harus Terus ada Exist dalam hidupmu Sebagai orang Kristen Dari hari ke hari Katakan Amen Jelas Nangkep Yang nangkep Katakan Amen Paulus bilang Aku tidak karena Kebenaran ku sendiri No 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 Makanya saudara dia Gak suka Dengan hal-hal itu Dia gak membanggakan Apa yang dulu dia miliki Kita lihat slide lagi Selama saudara dan saya Masih like Masih suka Dengan yang bisa berdampak buruk Dalam hidupmu Khususnya dalam kaitan Transformasi Selama anda masih suka Dengan yang bisa berdampak buruk Sama saudara Anda akan terus bebal Dan keras hati Dan mata hatimu Akan tetap tertutup Selama saudara yang dikasih You still like it Dengan apa yang bisa berdampak buruk Buat saudara You still like that Anda suka dengan itu Saya yakin Anda akan terus bebal Keras hati Dan mata hatimu Akan tetap tertutup You cannot see The gospel Anda gak akan melihat The truth Engkau akan melihat The truth that set you free Anda gak akan pernah bisa melihat Kebenaran yang memerdekakan anda Sudah tahu ada seorang yang dekat Sama Paulus Meninggalkan Paulus Namanya Demas Kita lihat ayatnya 2 Timotius 4 Ad 9 Dan ayat yang ke 10 Dalam 2 Timotius 4 Ad 9 dan 10 Dibilang berusaha Supaya segera datang Kepada buku Karena Demas Telah mencintai dunia Dan meninggalkan aku Seorang asisten Yang selalu bersama Dengan Paulus Yang ikut dengan Paulus Saudara Dia tidak menjaga Bahwa Like dengan hal-hal Yang bisa menghambat dia Masih terus ada Itu yang membuat Mata dia tertutup Dan akhirnya Dia menyukai dunia Lebih daripada yang lain Dan dia meninggalkan Paulus Orang yang dekat dengan Paulus Tidak menjamin Dia akan tetap stay Dia akan tetap stay On course Dia akan tetap terus Ada di dalam jalur Tuhan Gak selalu Saudara Kalau dia masih punya like Yang bisa berdampak buruk Dia masih like Dengan itu suatu ketika Matamu tertutup Keras hati Keras kepala Keras tengkuk Dia berada di bebal Dan mata kita tertutup Dan we go away Meninggalkan semuanya Saya kasih tau saudara Satu hal Orang Kristen meninggalkan Tuhan tidak terjadi Dalam 24 jam Tidak terjadi Dalam 24 jam Akumulasi Dalam hidupnya Bisa gak kita Membenci apa yang Tuhan benci Bisa gak kita Menyukai apa yang Tuhan sukai Like and hate Halo Haleluya Bisa lanjut Boleh lanjut Biar firman Tuhan ini Pedang bermata dua Buat kita semua Efesus Eh sorry Satu lagi Satu lagi dalam slide berikutnya Sebelum kita baca ayat Kita lihat dulu slide berikutnya Apabila anda bisa hate Dengan yang bisa berdampak buruk Sama saudara Anda akan mengalami Proses transformasi Bisa lebih cepat Kalau anda bisa hate Dengan hal yang bisa berdampak buruk Buat saudara Dalam hidupmu Proses transformasimu Bisa terjadi lebih cepat Saya yakin itu Bisa gak anda punya hate Yang seperti itu Yang anda tahu ini Sebenarnya bisa menghambat saya Ini aduh Tapi anda masih terus aja Hidup disitu Masih terus aja Suka disitu Yaudah Forget it Tapi kalau anda bisa hate Dengan ini Saya sebenarnya gak sebel banget Kenapa jadi begini Paulus berkata Aku ingin berbuat baik Tetapi yang jahat Aku perlu buat Dia sadar itu Dan dia tahu Ada kuasa Dari Injil Yaitu Yesus Christus Yang bisa menolong dia Saya mau ajak saudara Baca satu ayat Ephesus 4 Ayat 28 Ephesus 4 28 Alright Sudah dapat? Saya baca pelan-pelan ya Ini ayat ya Menjadi inspirasi saya Beberapa tahun yang lalu Sudah Itu membuat saya Terinspirasi banget Ayat ini selalu Terngiang-ngiang Dalam konteks transformasi Dia bilang gini Perhatikan baik-baik Saya baca pelan-pelan Orang yang apa? Mencuri Stop Berhenti Jangan mencuri lagi Anda harus benci dulu Dengan profesimu Selama engkau Tidak benci dengan profesimu Anda akan terus nyuri Stop Dia bilang Jangan curi lagi Tapi ngapain Harus ganti Dari mencuri Kalau curi kan gak bekerja Kerjanya ngambil orang punya Kalau ini dia bilang gini Bekerja keras Lakukan kerjaan yang baik Jangan nyolong Kira-kira gitu Dengan tanganmu sendiri Paulus itu kalau nulis ya Penuh dengan inspirasi Dan pewahyuan dari roh kudus Kalau kerjaan baik doang Dia bilang Saya kerjain baik Tapi orang lain yang kerjain Dia yang nyuri Nah dia bilang gini Saya ulang Orang yang mencuri Jangan mencuri lagi Tapi baiklah ia kerja keras Lakukan kerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya apa? Supaya Ia dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkah Oke saya mau tanya sama saudara Kalau kita mencuri Kita ngambil barang orang Kita bikin orang bertambah Atau berkurang Kalau kita mencuri Kalau kita mencuri Barang orang Kita membuat barang orang Yang kita curi Bertambah apa berkurang? Berkurang Selalu ngambil Selalu ngambil Tapi Paulus bilang Be transform Hei pencuri Engkau harus mengalami transformasi Caranya you have to hate it Engkau harus benci Dengan anda mencuri Stop it Berhenti Benci dengan itu Berhenti Stop Lakukan Yang harusnya kamu lakukan Are you ready? Lakukan yang harusnya anda lakukan Setelah anda dapat Bagi yang kekurangan Ini terjadi perbedaan 180 derajat Yang tadinya nyuri Bikin orang jadi kurang Sekarang kau kerja Kasih orang yang kekurangan Itu yang namanya transformasi Ganti profesi So if you can hate Anda bisa membenci Apa yang bisa berdampak buruk Dengan anda Maka transformasi Akan terjadi Lebih cepat Jangan biarkan Like Yang buruk Hate Yang buruk Bertumbuh dalam hidupmu Jangan biarkan Biarkan like yang baik Dan hate yang baik Bisa bertumbuh dalam hidup saudara Katakan amin Makanya Rasul Paulus pernah berkata begini Jangan menipu dirimu sendiri Katanya Jika ada orang yang menyangka dirinya berhikmat Biarlah menganggap dirinya bodoh Ayo kita baca 1 Korintus 3 Kayaknya perlu baca deh ayat ini 1 Korintus 3 Ayat 18 Jangan ada orang Yang menipu dirinya sendiri Orang yang paling gampang ditipu kan diri sendiri Jika ada diantara kamu yang menyangka dirinya berhikmat Menurut siapa Kita cerdas Kita pinter Menurut siapa Menurut dunia Hikmat menurut dunia Saudara yang dikasih Tuhan Biarlah ia menjadi bodoh Terdari dunia ini Tapi dia menjadi cerdas Atau dia menjadi Tidak bodoh Cerdas di mata Tuhan Berhikmat Kalau kita berasa berhikmat menurut dunia ini Kita harus merasa diri kita bodoh Dan kita berhikmat menurut Tuhan Haleluya Clear Jelas Uji Tuhan Saya berharap ini anda mengingat baik-baik Dalam proses transformasi Nah bagaimana saudara Apa yang diperlukan Supaya like dan hate Yang bisa memudahkan transformasi Bisa terjadi dalam hidup saudara Are you ready? How? Number one Yang pertama Diperlukan hati dan roh yang dibaharui You need the new heart You need the spirit The new spirit Heart yang baru Hati yang baru Dibaharui dalam hidup saudara Kalau enggak Sulit untuk anda Bisa melihat Mana yang sebenarnya Like dari Tuhan Mana yang sebenarnya Like dari dunia ini Mana yang sebenarnya Hate yang berbahaya Mana hate yang baik Anda butuhkan hati yang baru Roh yang baru Saya percaya ini anda terima Anda alami Ketika anda sungguh-sungguh bertobat Terima Tuhan Mengalami perjumpaan Pertama kali sama Tuhan Dan saya percaya Perjumpaan saudara Sama Tuhan Itu dibaharui Dari waktu ke waktu Bukan cuma satu kali Saya percaya saudara Ketika anda mulai menyadari Berapa banyak diantara saudara Punya pengalaman seperti ini Ketika anda mengalami Perjumpaan pertama kali sama Tuhan Terus anda mulai melihat Perbuatanmu yang dulu Anda bilang Gua goblok banget ya dulu Pernah ngalamin gitu Coba yang pernah ngalamin Lampaikan tangan See Anda akan mulai merasa Gua mual Gua goblok banget Tetapi saudara Dengan waktu berjalan Kalau anda gak memelihara Di spirit Anda akan balik lagi Saudara Kita perlu jaga Supaya hati kita tidak tercemar Jangan seperti Demas Ada amin Makanya kenapa kehidupan doa itu penting Kenapa penyembahan itu penting Kenapa perenungan firman itu penting Karena itu akan menjaga Supaya your new spirit Terus menerus Anda jaga In the track Sehingga anda tahu Mana yang anda harus hate Mana yang anda harus Betul-betul like Karena from that spirit Kalau roh anda dibaharui Dan anda jaga Anda punya dimensi kekekalan Dari Tuhan Tuhan menjadikan segala sesuatu Indah pada waktunya Dan Tuhan memberikan kekekalan Dalam hati mereka Namun manusia Tidak bisa menyelami Perbuatan Allah Dari awal sampai akhir Karena itu anda mesti punya Dimensi kekekalan Dalam hidupmu And that is in your spirit That is in your heart Makanya ketika anda punya hati yang baru Anda punya spirit yang baru Personally Encounter dengan Tuhan Ngalami itu Anda mual dengan keadaanmu Revival is coming Saudara tahu Kalau revival terjadi Hati kita masih seperti Anania Safira Pelayanan kedukaan Di gereja akan meningkat Kalau anda punya hati yang baru Punya spirit yang baru Anda akan mulai ngerti Maksud roh Buat saudara Anda akan ngerti Kehendak roh Mana yang disukai oleh Tuhan Mana yang dibenci oleh Tuhan You will know it Kenapa kita tidak bisa mengerti Karena kita tidak maintain Kita tidak jaga roh yang dibaharui Waktu kita ngalami itu Anda harus jaga Halo Ada amen Makanya jangan sampai kita menjadi orang Yang banyak dipanggil Tapi sedikit yang terpilih Tapi berbahagia lah orang yang setia Sampai A Itu yang pertama Your spirit man Your heart Karena bolak-balik 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 ke kekristianan Bicara soal hati Mau sehebat apapun pelayananmu Mau sepinter apapun anda But if your heart Hatimu dull Hatimu udah mulai bebal Amen Yang kedua Diperlukan pikiran yang dibahari Renewing of your mind It's not only your spirit It's not only your heart Bukan cuma hati Bukan cuma roh Tapi pikiran Karena pikiran bisa jalan sendiri Rohmu dibaharui Tapi pikiranmu Kalau gak dibaharui Saudara Anda gak akan sinkron Karena Tuhan selalu bicara The first time Dia bicara kepada saudara Dia langsung bicara Dengan hatimu Dia langsung bicara Spirit talk to the spirit Tapi kalau ini otakmu Pikiranmu Belum dibaharui Ini bisa menghambat Apa yang Tuhan bicara di hatimu Saya percaya Kalau perpikiranmu Dibaharui dengan firman Anda akan mulai Punya pikiran yang berbeda Dengan pikiran yang berkembang Di dunia ini Anda akan melihat perbedaan Dan Anda akan stand Berbeda dari mereka Terutama pikiran dunia Yang bertolak belakang Dengan kebenaran Anda tidak akan suka Dengan itu You hate it Dan Anda akan mudah Kalau Anda punya pikiran Di baharu Anda akan mudah Terbuka Untuk kebenaran Kebenaran yang betul Seutungnya Memerdekakan saudara Karena Anda tahu Ini membutuhkan Anda butuhkan itu Taukah saudara Kondisi Anda Gak bisa berubah Hanya dengan Pindah alamat Lalu Kondisimu Tidak akan menjadi Lebih baik Hanya pindah kerja Ganti profesi Selama pikiran ini Tetap sama Anda akan tetap sama Anda tidak akan Pernah bisa menjadi Lebih baik dengan Pindah gereja Tidak akan Selama pikiranmu Tidak akan dibaharui Tidak bisa Perempuan Samaria Sudah membuktikan Adalah gambaran Dari gereja Perempuan adalah Gambaran dari gereja Yang sudah Sudah enam kali Pindah gereja Enam kali Pindah gereja Tapi tetap saja Dalam keadaan kering Sampai dia Menemukan Kristus Baru Kristus bisa Mengubah hidup dia Kita akan terbuka Saya percaya Sudara Baharui pikiranmu Bukan dengan Perkara-perkara Filsafat dunia ini Tapi Perbaharui pikiranmu Bukan dengan Motivasi Dari dunia ini Tapi Perbaharui pikiranmu Dengan firman Karena pada mulanya Firman-firman Bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Ayo saya tanya Sama sudara Jawab ya Kalau kita lagi sulit Kita lagi ada masalah Kita lagi ada tekanan Gak tau jawabannya gimana Kita lagi sakit Udah bingung Jujur Kita minta didoain bukan Hah? Kita datang sama Tuhan Kenapa sih kita cari Tuhan Kalau lagi keadaannya begitu? Ngerti gak sih maksud saya? Kenapa? Kenapa kita baru nyari Tuhan Kalau udah susah Udah sakit Udah bingung Udah stress Udah gak tau lagi hidup mau ngapain Lalu kita baru cari Tuhan Kenapa mesti tunggu begitu baru cari Tuhan? Kenapa? Because we still like What the world like Kita masih suka seperti yang dunia suka Kita gak membenci yang Tuhan benci sih Kenapa gak waktu sehat Waktu diberkati Waktu ada di posisi tinggi Kita cari Tuhan Kenapa gak lagi begitu? Bukankah lebih mudah cari Tuhan lagi begitu? Halo? Anda masih bernafas? Coba saya mau tanya sama saudara Bukankah lebih mudah cari Tuhan Waktu kita kaya Waktu kita lagi di top position Kita waktu sehat Bukankah lebih mudah cari Tuhan begitu Daripada waktu sakit Waktu gak punya duit Waktu bangkrut Waktu bingung baru cari Tuhan Bukankah itu lebih susah cari Tuhan begitu? Karena kita jadikan Tuhan ban serep Jadikan Tuhan itu ban serep Selama ban gue masih bagus Tentang aja Tuhan taruh aja di belakang Begitu kempes baru keluarin ban serep Dan silahkan ya ban serepnya juga kempes You get it? Kenapa kita tunggu susah Tunggu udah bebak belur Sudah bingung Keluarga hancur Kesehatan hancur Hidup hancur Bingung saudara Stres berlebihan Gak tau lagi Baru cari Tuhan Aduh Kalau udah gini nih Datang ke Pastor Roy Pastor Saya udah keren gini Pastor Roy bisa jawab apa-apa? Cuma dia bilang Ya mari kita berdoa Aku om mesebel kalau om Pastor Roy Ngomongnya doa doang Ya dia juga mau berbuat apa? Dia gak bisa apa-apa lagi saudara Dia gak bisa balikan keadaanmu Yang hanya bisa balikan keadaanmu Hanya Tuhan Ya pasti doa Akhirnya apa? Kita bilang Gue mau malas datang ke gereja Klise jawabannya Ya jelas lah ya Karena lu waktu susah kayak begini Lu ambil keputusan Lu pesta cuci piring suruh kita Jangan lu yang pesta suruh gue cuci piring dong Ada amin Biar hati saudara Pikiran saudara dibahari Saya rasa saya akan berhenti pada poin nomor tiga Karena waktu Diperlukan kemauan Diperlukan keberanian Diperlukan kerendahan hati Diperlukan iman Untuk berubah Kalau poin satu Poin dua gak ada tadi Gak ada pembaharuan roh dan hati Gak ada pembaharuan pikiran Poin tiga Susah untuk dilakukan Sulit untuk dilakukan Membelakukan apa? Gak ada hal yang baru dari hati Karena everything starts from God Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik Dan dia akan menyelesaikan Dia yang memulai iman Dan memimpin saudara dari iman Kepada kesempurnaan Ibrani dua belas berkata tadi Ibrani sebelas malam Dia akan membawa saudara Kepada kesempurnaan iman Tapi kalau poin satu tadi gak ada Poin dua itu gak ada Anda mau mau poin tiga Yang ada adalah kekuatanmu sendiri You need the help of the Holy Ghost Anda butuh pertolongan dari roh kudus saudara Untuk berani Untuk punya kemauan Punya kerendahan hati Cukup punya kerendahan hati Punya iman untuk melangkah Saudara ngerti gak? Coba, coba, coba Saya mau tanya saudara Yang pernah kenal orang-orang yang sudah tua Usianya di atas tujuh puluhan Lapan puluh Tapi belum meninggal Ada gak? Opa, kenalan, om Ada gak? Kalau anda ketemu orang-orang yang di atas Tujuh puluh, delapan puluh Coba ngomong sama mereka Mereka gak akan tertarik Kalau anda ngomong soal duit Dia akan tertarik Akan ngomong Hidup buat apa Banyak orang baru mikir Setelah dekat-dekat bau tanah Ada bagusnya anda yang masih muda Mikir dari jauh-jauh hari Saya percaya saudara Kalau hatimu baru Pikiranmu di baru Dan anda punya kemauan Anda punya keberanian Saya percaya anda tahu Mana yang suka Mana yang anda benci Dan anda punya kemauan ini Punya keberanian ini Terjadi perubahan Haleluya Saya kasih saja poin 4, poin 5 Tanpa penjelasan ya Tanpa penjelasan Anda cari sendiri penjelasannya Di rumah nanti Sama Tuhan tentunya Gali firman Yang keempat diperlukan Proses pemuridan Yang konsisten Dan dalam jangka waktu tertentu Konsisten Ada seorang WA saya tanya Pastor Orang seusia saya bagaimana dimuridkan Formatnya gimana Saya jawab Pemuridan bukan format Pemuridan bukan metode Tapi pemuridan adalah sebuah Sikap hati Dan pikiran Yang memposisikan diri Sebagai murid Dan itu adalah hubungan It's not about format It's not about metode Tapi sikap hati Yang mau dimuridkan Harus tahu Bahwa dia adalah seorang murid Posisikan diri Sebagai seorang murid Selama anda tidak Memposisikan hatimu Sebagai seorang murid You never get What the teacher told you Tidak akan pernah bisa dapatkan Dari guru Maupun dari pemurid Yang memuridkan saudara Penting sekali Anda memposisikan diri Dengan benar Sebagai seorang murid Dan yang kelima Berada di komunitas Yang membaharui Dan membangun Secara konsisten Makanya kenapa perlu Ada komunitas dalam hidupmu Yang membaharui hidupmu Konsisten Saya percaya Jangan biarkan Like Hate Terjadi dalam hidup saudara Yang salah Tapi biarlah Like dan hate Yang benar Memacu saudara Memotivasi saudara Untuk mengalami Transformation Let the transformation Become yours Biarlah Transformasi menjadi milik Sekarang Dan dia ada pola Ada kodrat ilah Bencilah apa yang Allah benci Sukailah apa yang Allah sukai Yesus mencintai keadilan Dan Membenci kefasingan At the same time Dia benci Dia tetap mencintai keadilan Tapi dia benci Jangan sampai kita Suka keadilan Kebenaran Tapi kita juga suka Dengan yang itu Mari Bapak Ibu Bagi Anda yang ada disini Maupun yang menyaksikan Lewat live streaming Biar pesan ini Mengingatkan Saudara Menyadarkan kita semua Bahwa hidup ini Perlu pertanggung jawaban Tuhan kasih kita sekali Kesempatan Dan akan ada waktunya Diminta pertanggung jawaban Daripada Tuhan Jangan pikir kita dikasih hidup free Terus kita bisa seenaknya Ada pertanggung jawaban Suatu hari Anda diminta pertanggung jawaban Biarlah pertanggung jawaban kita Tuhan jawab begini Baik benar perbuatanmu Hai hambaku yang baik dan setia Masuklah Dalam kesukaan Bapakku Amen Puji Tuhan Mari Kita akhiri badan kita Kita bangkit berdiri Dan sebelum saya akhiri Ada permohonan doa Mohon didoakan Buat orang tua Mama dan adik Dari Pak Ciputra Makanya Pak Ciputra Tidak hadir hari ini Mohon doa Untuk orang tua Mama dan adik Dari Ciputra Yang saat ini Sedang sakit Kena covid Kita berdoa Bersyukur Bahwa kita ada Dalam perlindungan Tuhan terus Protokol kesehatan terus kita jaga Kita perlu berdoa Saya percaya saudara Tuhan lebih besar dari segalanya Ada amin Tuhan lebih besar dari keadaanmu Tuhan lebih besar dari situasimu Tuhan lebih besar dari apapun Percaya kalau Tuhan Kalau engkau datang kepada Tuhan Ayo Kita yakini bahwa Allah mampu Mengerjakan bagiannya Dan kita adalah Bagian kita hanya percaya kepada dia Jangan berkata begini Kalau engkau bisa Sembukan anakku Tuhan bilang Apa? Kalau aku bisa Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang Percaya Amin? Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Aku percaya Rokudus Kau mengajar kami Bagaimana kami harus bisa like Yang benar Kami harus hate Yang benar Kau percaya Tuhan Lewat hidup kami Kami mengalami transformasi Biarlah Tuhan kami mual Dengan perbuatan kami yang lama Kami benci dengan hal-hal yang jahat Di matamu Tuhan Sehingga kami terus berjalan Di dalam kesukaanmu Dan berjalan Dalam sukacitamu Kami percaya Rokudus Engkau memberkati umatmu Engkau membuat kami sadar Menjelang kedatanganmu yang kedua kali Kami percaya Revival is coming Bukan cuma di gereja Tapi di nations wide Secara bangsa Akan terjadi kebangunan rohani Tapi Tuhan Biarlah Tuhan Hati kami dibaharui Pikiran kami dibaharui Rok kami dibaharui Dan biarlah Tuhan Kami mau memasuki Dalam proses pemuritan Kami mau Tuhan Punya kemauan Kerendahan hati Iman kami Untuk bisa mengalami perubahan Demi perubahan yang ada Tuhan mari berkati umatmu Mereka yang mendengarkan firmanmu Baik yang hadir Maupun yang menyaksikan Malah streaming Kiranya Tuhan Engkau menjama mereka Membuat kami sadar Bahwa kami perlu Membenci yang kau benci Tuhan Terpuji namamu Bapak Biarlah Tuhan Makin hari kami Makin dikuduskan Makin hari kami Makin dibenarkan Makin hari kami Makin ditemukan Tanpa cacat Tanpa kerut Tanpa celah Terima kasih Tuhan Kami percaya Jemaatmu engkau berkati Semua Tuhan engkau lindungi Dengan perlindunganmu yang sempurna Di keluarga mereka Masing-masing keluarga besar mereka Dalam hidup mereka Biarlah Tuhan Selalu ada berkat yang tersedia Kami percaya Tuhan Allah yang hadir Allah yang ada Melindungi kami Memberkati Bagi yang bekerja Engkau berkati pekerjaan mereka Bagi yang berbisnis Engkau terus memberkati Bisnis mereka Engkau memberikan Tuhan Peluang-peluang baru Bagi mereka Sehingga mereka akan melihat Semua adalah karena Anugerahmu yang semata-mata Hadir dalam hidup mereka Tidak ada satupun Di antara umatmu Tuhan Yang engkau biarkan tergeletak Tidak ada satupun Di antara umatmu Yang engkau biarkan sendirian Tidak ada satupun Tuhan mereka bergumul sendirian Engkau akan bersama dengan mereka Pada waktu malam Pada jaga malam Pada waktu pagi Pada waktu petang Pada waktu sore Pada waktu keadaan Yang paling berat Di lembak lamp Engkau ada disana Bersama dengan mereka Sehingga mereka tahu Ada pengharapan Mereka tahu Ada kekuatan Mereka tahu Ada kemenangan Engkau Allah Pegangan hidup kami semua Hari ini secara khusus Aku berdoa Tuhan Buat orang tua Mama dan adik Dari paci putra Yang hari ini Terinfeksi dengan sakit Virus corona ini Tuhan Aku berdoa Kami percaya Engkau jama mereka Tuhan Engkau beri kekuatan Engkau memberikan kekuatan Yang ada dalam hati Dan tubuh mereka Untuk melawan penyakit ini Terjadi kesembuhan In Jesus name Terjadi kesembuhan In Jesus name Terjadi kesembuhan In Jesus name Kami percaya Tuhan Allah ku lebih besar Allah ku lebih dasyat Daripada semua Mari Tuhan Kami percaya Paci putra dan keluarga juga Engkau lindungi Engkau jagai Engkau berkati Kami percaya roh kudus Engkau memampukan Tuhan Keluarga ini Bukan cuma berdiri teguh Di atas firmanmu Tapi melihat kemenangan Terjadi dalam hidup mereka Ketika mereka berjalan Mereka melihat Laut kolsong terbelah Ketika mereka berjalan Mereka melihat Tuhan sudah ada di depan mereka Terima kasih Bapak Berkati umatmu Tuhan Mereka yang hari-hari ini Tuhan ada dalam pergumulan Pekerjaan Pergumulan dalam hidup mereka Engkau hadir Di tengah pergumulan mereka Berikan ketenangan Berikan kekuatan Berikan kemampuan Untuk bisa menangkap Apa yang menjadi masa depanmu Bagi mereka Terima kasih Tuhan Bapak Ibu mari kita Angkat ke dua belah tanganmu Termasuk Anda yang menyaksikan streaming Saya undang Anda Bangkit berdiri Angkat tanganmu Biarlah engkau terima berkat dari dia Kiranya berkat yang besar Dari Allah Bapak Kami setia dari Tuhan Yesus Kristus Persekutuan yang indah Bersama roh kudus Menyertai saudara Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Orang yang diberkati katakan Amen God bless you Happy Sunday